Intro DJ Rocklee itu mengatakan dosa mengujat roh kudus itu hukumannya di blender beda dengan orang hanya melawan Yesus menyangkal Yesus, menyerang Yesus hukumannya tidak di blender mungkin masih digebukin, dicambukin ini kenapa harus di blender Tuhan Yesus bilang ketika ada KKR-KKR dan berbahasa roh mereka ngejek-ngejek bahasa roh dibilang itu mengujat roh kudus itu terus kalau ada misalnya mujijat itu kuasa setan katanya sama kayak si kayak Rudy Yohanes kayak si Bom Bom itu kan yang sebut mengujat roh kudus nah lihat nanti kehidupan mereka kehidupan mereka itu gak akan pernah bisa berubah lagi hanya tetap ditanya Pak Saro pasti tidak ajak-ngejek sama dia itu satu dosa loh Pak kalau masalah menyangkal Yesus ya tidak ada lagi yang lebih hebat dari orang Muslim kalau masalah menyangkal Yesus sebagai Tuhan mereka lah bosnya tetap tapi mengujat roh kudus adalah dosanya orang Kristen bukan dosanya orang mulim itu menurut saya dan memang itu yang saya di buku tentang neraka makanya oh saya juga baru ngerti ternyata mengujat roh kudus itu adalah orang Kristen yang menghina mujijat-mujijat dan pekerjaan roh kudus salah satunya bahasa roh setuju mengujat roh kudus itu untuk internal kekristenan itu setuju aku kalau bukan bukan kalau masalah Yesus bukan Tuhan gue sangkal Yesus Yesus pakai kolor itu bukan mengujat roh kudus itu menentang anak manusia kan Yesus bilang barang siapa menentang anak manusia dia akan diampunin orang Islam diampunin gak? oh banyak orang Islam yang bertobat akhirnya murtad terima Yesus diampunin kan? walaupun udah pembunuh pembakar gereja diampunin gak? diampunin tetapi orang Kristen yang menghina-hina bahasa roh yang menghina itu sampai matinya gak berubah-berubah saya saya gak gak terlalu paham bahasa roh ya dan para pendeta memang sangat bahasa roh itu apakah memang ya kalau bukan berarti tidak berbahasa roh bukan berarti mengujat roh kudus bang tetapi tetapi kalau misalnya biasanya itu yang mengujat itu biasanya kelasnya udah guru-guru palsu bang kalau cuma jemaat gak ngerti bahasa roh itu bukan mengujat kudus dia karena gak ngerti tapi kalau guru-guru palsu ini biasanya dia sudah mulai mengejek apa tuh apa tuh bahasa setan itu nah itu udah mengujat roh kudus itu bang dari intonasinya kita tahu dia mengujat itu kan apa dia mengujat itu kan meremehkan bahasa roh kudus bang seperti yang abang bilang tadi dari mana kita tahu bahwa bahasa katakanlah yang bala bili bolo-bolo gitu bahasa roh kudus tapi kita gak tahu itu dari roh kudus atau bukan maaf ilipur kenapa kita mengatakan begini yang bilang mau jaga roh kudus bingung juga saya jadinya tapi ya bukan mau jaga gini pak tapi mau jaga gini pak nah gini gini ketika roh kudus itu turun misalnya roh kudus turun maka yang keluar adalah kayak gitu yang keluar kalau roh kudus turun dari mana taunya ya karena saya merasakan ketika roh kudus turun itu yang keluar dari mulut saya bagaimana rasanya waduh gak bisa gak bisa dijelasin kalau gak ngerasain sendiri susah susah gak jelasinnya kalau gak ngerasain sendiri jadi kalau belum ngerasain sendiri jadi susah ngasih tau itu luar biasa sampai saya aja bahasa roh kadang gak ada sampai sampai nangis kesaking luar biasanya rasanya makanya kalau belum dirasain belum merasakan baptisan roh kudus itu gak akan ngerti makanya cendrom mengeji apa itu bahaya 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 itu kan karena mereka gak ada roh kudus udah gak ada roh kudus mau jadi roh kudus wajar iya kan tapi kalau kalau gue bahasa roh gue nangis saking indah dan luar biasanya makanya gue bisa ngerti kenapa orang mengejek bahasa roh itu termasuk wujud roh kudus iya bang luga aku tapi kalau orang gak ngerti kayak si siapa tuh siapa bentong ngejek kegagiannya bang luga aku tuh tidak terlalu mengerti apakah bahasa roh kudus itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti seperti itu kalau mungkin pakai bahasa daerah makanya gini makanya gini pak bahasa itu tidak ada yang bisa ngerti kalau bahasa Indonesia namanya bukan bahasa roh namanya juga sudah bahasa roh kecuali bahasa cina itu bahasa cina tapi kalau bahasa roh itu gak ada yang bisa ngerti makanya kalau bahasa kamu makan kucing misalnya kalau bahasa cina so fun makan tapi kalau bahasa roh gak ada yang bisa ngerti makanya bahasa roh itu gak ngerti nah karena gak ngerti diejek sama si bombom marimbom tapi aku jujur bang lo gak aku gak ngerti juga bahasa roh kudus kenapa ini contoh para jemaat jemaatnya tobat kalau masih tahu begitu jemaatnya nanti gak ada yang bertobat masuk neraka punya teman lagi asik berdoa tiba-tiba dia tang tingtung dar tang tingtung dia bala beli beli saya bahasa apa itu kan tapi saya gak mau mengatakan dia itu salah gitu bang sebuah pernah lihat orang berbahasa nah makanya berarti bapak saya tanyakan dia kamu ngapain apaan tadi gak tahu katanya tapi kamu ngucapin enggak jelas aku bilang kayak bahasa Cina enggak juga kayak bahasa apa sih itu aku bilang oh memang itu bahasa roh kudus katanya kenapa tidak pakai bahasa daerah aja kamu ngomong saya bilang yang jadi masalah disini ada pertanyaan disini ada pertanyaan ketika murid-murid berbahasa orang mendengar dan mengerti enggak itu bukan bahasa roh itu cuma bahasa itu bukan berarti ke diare pantai kosta itu murid-murid ngomong lalu ada orang ngerti itu makanya kan Paulus berkata aku berkata-kata dengan rohku tapi aku aku tidak berkata-kata dengan akal budiku bagaimana orang berkata-kata dengan roh tanpa akal budiku yang harus bicara yang harus bicara ya sikiran labah-rabah agar labah itu sebentar itu hanya roh kudus yang bisa menggerakkan itu kita bicara gitu bahasanya rabah-rabah terus itu tidak jadi masalah itu itu bahasa itu dihafalkan kalau terima kasih dari orang-orang terus bentar bang lu bentar bang lu bentar bang salomo ayah kamu mau ngomong apa ya untuk mengenai bahasa roh ini ada tuntunannya atau ada ajarannya dari ini dari alkitab atau dari para nabi gitu itu sih yang saya pengen tau langsung dari roh kudus gak ada di alkitab tapi banyak di alkitab dikatakan bahasa roh gitu itu langsung pimpin roh kudus ya bang salomo katolik aja gak tau bolo-bolo lanjut-lanjut bang karen kasa tadi mau ngomong apa bang karen biar-biar saya mendengarkan dulu si luka dulu oh iya nah jadi si salomo udah dibaptis selam apa belum salomo udah dibaptis selam saya katolik bang saya baptis hiram salomo baptis baptis hiram aduh pantas ya ya pantas lah pak orang di katolik itu kan gak ada bahkan gak dibolehin di katolik kecuali bapak masuk di katolik karismatik kecuali bapak masuk di katolik karismatik jadi gini sebenarnya ya saya baru baca suatu video terbaru ternyata di tahun sekitar berapa tahun 1800 ya itu ada seorang seorang suster berdoa supaya gereja katolik dipulihkan nah ketika gereja katolik dipulihkan tiba-tiba suster ini keluar bahasa rohnya nah setelah itu setelah suster ini terjadi lagi dengan kepaus nomor sekian gitu kan berdoa juga kepada Tuhan Tuhan pulihkanlah gereja katolik yang terjadi juga sama bahasa roh nah sejak saat itulah sejarahnya ada katolik karismatik di katolik gitu jadi di dalam katolik ada juga nabi dan bernubuat seperti itu jadi bapak harus saran saya ya harus dibaptis selam supaya ada roh kudus dan bisa berbahasa roh saya kan dapat bahasa roh kalau si buarung ini kan belum nanti kalau dia udah dibaptis selam pasti dia dapat bahasa roh enak kalau bisa bahasa roh enak enak banget lebih ringan karena kalau gak kalau gak berbahasa roh doanya jadi bacaan salam maria bunda ala dan terpujilah engkau diantara wanita capek kan tapi kalau kita bahasa roh kira-kira bahasa simple enak tapi nyampe doa kita bang bang luga dari tadi katanya bahasa roh tapi kayak dihapal rabar-rabar rabar-rabar melulu bang gimana tuh bahasa roh itu memang ucapan-ucapan yang memang tidak dihapalin yang memang begitu bahasa roh itu ya memang seperti itu ungkapan-ungkapan yang kita tidak bisa mengerti kita gak ngerti tapi itulah ungkapan hati kita kepada Tuhan dalam bentuk nyanyian, doa, dan pujian sekarang sedang semua sedang menuju karismatik bang HKBP juga sekarang sudah menuju karismatik katolik pun sudah sedang menuju karismatik jadi semua sedang sedang dipulih gitu jadi nah abang baptislam supaya penuruh kudus kalau sudah dapat bahasa roh biasanya nanti dapat penglihatan jadi berdoa melihat melihat awam melihat atau dibawa ke surga atau melihat Tuhan Yaitu berbeda tapi gak ada ya itu yang lebih benar sebenarnya untuk katolik mainstream ini kan cuma organisasi doang liturgi-liturgi iya karena yang biasanya bisa ngusir setan itu yang berbahasa roh kalau gak berbahasa roh biasanya ngusirkan setan kesurupan dia biasanya pergi aduh saya pergi dulu ya doa sejaling mendoakan orang berbahasa biasanya ada kesurupan tumpang tangan usir langsung saya pemilik 28 jin di depan saya jarak 1 meter saya tengking dalam nama Yesus jom palik pingsan bangun dia terima Yesus apa pemilik apa bacaan harimau piliwangi dibawah sudah nanya kabang dimana Yesus berdoa menggunakan bahasa roh dari anak manusia silahkan dijawab ya Yesus sudah Tuhan Yesus Tuhan dia tidak perlu lagi mengucapkan hal-hal yang apa adalah satu ngapain pula dia berbahasa roh ada-ada yang butuh yang butuh bahasa roh itu kita karena kita tidak mampu berdoa kalau Yesus kan sudah sempurna ngapain lagi dia dibantu siapa yang bantu dia gak ada yang bisa bantu dia mungkin logikanya dia karena Yesus sendiri itu adalah Tuhan tapi menggunakan bahasa manusia lalu manusia pula menggunakan bahasa yang kita gak mengerti mungkin itu mikir anak manusia gitu ya ya memang seperti itu yang Paulus kan yang ngajarin aku berdoa dengan berbahasa roh membangun rohku itu yang ngomong Paulus kita mau dengerin Paulus apa tukang sayur saya mau dengerin Paulus Paulus yang bilang apabila aku berbahasa roh membangun rohku kenapa pula ada orang melawan Paulus bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak dipakai akal budi cina sebagaimana bahasa roh yang tidak pakai akal budi berarti gak di ngerti orang memang gak di ngertiin gimana ya sikir alabahnya begitu orang cina bisa denger memang bahasa cina kalau masih bisa di ngerti namanya bukan bahasa roh bahasa cina bahasa hongkong bahasa batak ngertiin orang kalau gak bisa di ngerti berarti bahasa roh gimana ya sikir alabah itu gak di ngertiin orang simple ya gampang aja kok kita pada ditulis bang kasihlah tuhan alamu dengan sekenap hatimu dengan sekenap jiwamu dan sekenap akal budimu akal budi disebutkan disitu jadi kalau kita tidak berakal ya akal mengerti itu ya ngapain juga gitu iya maksudnya kan ketika kita berdoa ada kalanya kita itu tidak menggunakan kata-kata lagi kalau pakai kata-kata kan ya bapak tolonglah kami kami butuh duit buat makan tolonglah kami kami butuh duit buat bayar kontrakan misalnya contoh itu pakai akal budi kan kadang-kadang ada suatu momen dimana kita ini hanya bisa merasa kedahsyatan dan kemuliaan Tuhan yang keluar adalah bahasa sikir araba ralaba syandara ralaba ralaba hanya kata-kata yang hanya hanya udah udah terlalu dalam ngomongan kita masa harus pakai akal budi terus makanya abang dari tadi makanya Tuhan bilang berbahasa roh mengucapkan hal-hal yang tidak bisa dimengerti gini aja deh kalau lo memang menolak yaudah diam aja lah capek gue ngomong sama lo membantah mulu kalau mau neraka kan neraka lah dan kita berbahasa yaudah kalau dikasih tahu satu kali dua kali gak mau ya udah cuma itu dua pilihan dikasih tahu pengajaran gak mau ya makin rata gak ada pilihan lagi kalau kalau basaro kenapa pengeluga dari tadi ngomongnya araba araba terus itu gak ilang ilang kenapa tidak ada kata lain selain raba raba gitu loh itu kan kata banyak bisa juga yang lain tapi yang panten udah itu bisa juga yang lain iya maksudnya kan bahasa itu juga gak usah dipersulit juga si cung kangkik gak usah kita kan mau berbahasa kan mau lebih enteng ya gimana entengnya kan lebih gampang kalau kamu mau mempersulit diri ya kamu mau kerja paksa atau mau apa sih iya orang susah nih cuma satu kok kalau gak mau dia cari itu langsung aja ada pilihan lain oke saya rasa cukup ya kalau gak terima gak apa-apa terserah oke ganti topik ya sudah saya juga bertanya karena gak ngerti bahasa roh seperti apa ya saya tahu bang tadi ngomongnya dari tadi ya kalau gak ngerti jangan dianggap remeh bang kalau abang gak ngerti apalagi ini hal sebentar sebentar kalau abang gak ngerti jangan dianggap remeh tapi kalau mau tetap menganggap remeh juga ya saya lepas tangan saya berhenti bicara topik yang penting saya kasih tahu tapi suatu saat ada apa-apa dengan nyawa abang di lautan api jangan jangan salahkan Tuhan karena Tuhan sudah ngasih tahu ke abang abang gak mau dibaptis selam abang gak mau penuh roh kudus berarti itu Tuhan udah lepas tangan kalau suatu saat abang disiksa di lautan api misalkan Tuhan lagi karena saya sudah ngasih tahu ke abang oke lanjut pelajaran kedua silahkan aku udah kelamaan dengan ini kak indomie ini dari tadi aku pamit dulu ya teman-teman maaf kalau ada kata salah iya bang bang salomo iya aku nyimak kok dari tadi lanjut bang luga bang luga emang oh iya teman-teman doakan ya ini apa lanjut dulu doakan tadi apa kesan apa lanjut iya jadi ini kan saya sudah fix saya dengan cuma sedang mengadakan debat di salah satu hotel di Jakarta dan ini sudah fix dan tinggal cari waktunya yang pas saya dengan asosiasi anti jual agama salah satu asosiasi dari para Kristen organisasi Kristen yang mendukung saya untuk berdebat melawan Zuma untuk debat terbuka di salah satu hall di hotel Jakarta offline offline kita enggak kelas men tiktok titok emang kita mau jual cabai oke 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 keren tuh mau offline iya iya kebetulan si Juma mau kan yaudah memang jadi daripada saya apa ya maksudnya kalau debat bisa sih debat bahasa inggris cuma kan kalau memang bisa si Juma dengan Juma ini dibesarin acaranya sehingga dunia bisa menonton ya saya rasa itu lebih baik karena kan debat ini kan butuh kefasihan bahasa yang lancar selancar jadi saya rasa debat pakai bahasa Indonesia aja lebih lebih apa ya untuk saat ini dulu ya tapi kalau memang Tuhan suruh aku harus pakai bahasa inggris no problem tapi aku sih cuma lebih aku lebih percaya aku lebih percaya bang luga debat pakai bahasa rosy basara masing gimana ya dok dengan jumlah jumlahnya yang enggak ngerti oh ya jumlahnya yang enggak ngerti iya iya memang iya memang harus bahasa roh itu kan bahasa doa itu kan diucapkan kepada Tuhan bukan diucapkan kepada manusia makanya manusia enggak perlu ngerti itu kan mbak sarokan doa dipaksa harus kita ngerti ngapain pula lo denger denger doa gua kan oke si salomo doa orang ngapain kita mau doa sama Tuhan biar Tuhan yang tahu mau ngomong kira apa yang dengerkan Tuhan bukan elu kecuali kita ngobrol misalnya mau bahas jualan sayur misalnya pakai bahasa ini mengerti lah tapi kalau kita ngomong sama Tuhan emang harus orang ngerti orang juga enggak ada yang lihat kok kita doa di kamar siapa yang lihat kira ada bahasa gitu oh iya betul warung indomie dimana sih di warung indomie di Indonesia atau di luar sana kalau di Indonesia datang ya di pastor iya nanti oh kapan berarti datang ya kapan sih bulan depan paling bulan depan jadi atur ini aku lagi di branding dulu maksud nya kebetulan kebetulan yang yang gabung juga orang-orang luar biasa juga bodiko semuanya sultan ya emang ada orang Kristen yang si bapak jahat ini aja katanya dia mau nyumbang dia apa emang ada orang Kristen yang royal organisasi apa organis organisasi astaga apa itu astaga asosiatif nanti ini ini aja gue mau dibeliin ini katanya mau dibeliin jam rolex sama jas sama sepatu sama naiki jordan udah mau disedia sama gue sama satu siapa si bapak satu untuk pakai rolex oke lah mau pakai jas lagi jordan jas terus apa lagi iya sama baju-baju lah katanya oke lah harus iya supaya ngegulung si juma lebih enak paling si juma bilang itu kan daran paulus palak kau paling ngobitu keren keren Yesus kenal jadi Yesus untuk bangsa Israel palak kau Yesus aja udah raja di sorga kok jadi Israel sih dia nggak bisa pakai toa tuh kalau offline kenapa kalau offline saya bolak balik dia saya suruh ngerangkak kamu banyak ngomong kau apalagi jurus kau keluarin dia dibangkitkan oleh Allah palak kau yang bangkitin Yesus bukan Tuhan kau tapi rok kudus bang bang kau dodong bukan penyembah paling gue gitu-gitu doang masih juma alah buang ke laut bang namus mau ngomong apa bang keren bang mau doa minta didoakan ya namanya kita harus saling nabi itu juga butuh didoakan oleh umatnya nabi itu kan manusia biasa gimana sih emang lu kira nabi Tuhan gitu setelah kapan nabi jadi Tuhan dia gak mau doang nabi hampir hampir Tuhan kalau di kristen nabi sama pendeta penginjil sama itu kelas iya jadi kalau aku nabi kecuali lo ngaku saya manusia setengah dewa orang juga kaget apa manusia setengah dewa tapi kalau ngaku nabi penginjil pendeta itu sama gajinya sama saya pendeta 5 juta saya nabi 5 juta sama gajinya kelas sama jadi kalau ngaku nabi itu biasa aja jangan lu pikir ngaku nabi kamu Tuhan iya Tuhan sama nabi beda dong oke jelas ya jangan blow on keblonan itu yang membuat kamu miskin hidup dalam dunia keblonan aja tiap hari capek nabi nabi minta gaji yang gaji Tuhan dong betul gak nabi minta gaji saya kerja buat Tuhan yang gaji Tuhan nah buktinya saya udah mau dapat rolo apa nih rolex sama jas tuxedo kan di surga saya udah dapat rolo is yang nyumbang mobil ada siapa saya memang gak punya duit tapi kan congoran saya ini yang mahal mulut saya ini yang mahal betul gak endomi betul setuju kan Tuhan bilang kepada saya nilai buku kamu 7 miliar dolar buku saya nilainya 7 miliar dolar nilainya nah berarti kan apa yang saya katakan itu kan mahal nilainya gak percaya ditas aja benar gak buku omongan saya nilainya 7 miliar dolar kita lihat bentar lagi juga kelar cuma pasti gue jadikan apa kucing dalam karung gue karungin yang bisa ngarungin cuma yang bisa ya puji Tuhan ya Tuhan kasih saya kekuatan untuk memukul semua debater muslim dari yang tua sampai yang dari sabang sampai merauke puji Tuhan semua udah saya banting banting siapa lagi sih orang jumlah gembel saya tahu kok dulu jaman dulu masih susah bang ayo ada yang muslim yang menengah ada yang mau digergaji enggak tadi ada yang minta naik eh kemarin sengajalah males aku kenapa jadi iya jadi saya kan oh udah saya ceritain ya saya mimpi di mimpi saya itu buku saya meledak di seluruh bumi buku saya meledak itu Tuhan Yesus datang yang kedua kali sebagai anak tunggal raja segala raja udah saya nangis saya nyanyi ala sumber kuat ku sembari saya nyanyi sembari saya nangis wih banyak banget yang masuk Kristen banyak yang bertobat jadi sebenarnya ya debat terbuka itu perlu supaya tidak ada intervensi para pemilik omal kalau debat tiktok ini kan misalnya kita masuk ke rum islam kita menang pun bisa karena kita ngomong yang tiba tiba udah di apa di atau di apa di framing judul-judulnya dibikin tugut digubukin padahal mah gue gak pernah digubukin judulnya aja semua bohong semua penipu semua enggak dari dulu enggak gue mimnya baru-baru ini aja Bang Luga hilangkan kata Allah biar Jum'ah keok enggak ada itu enggak ada urusannya bu kata Allah itu enggak ada urusannya ketika saya bermimpi itu ada anak tunggal Allah enggak 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 larang kata Allah itu kata Allah itu menurut saya cuma ajarannya si siapa Yahweh Yahweh si Yakus Listio debat itu bukan cari menang kalah tapi cari benar salah enggak enggak dong menang dong kalau orang bego ya kalah hidup dalam ketololan ya kalah makanya jangan bodoh mimpi terus kapan nyatanya ini aja lu gua tiap hari lu gugulung debater muslim ada enggak yang gua kalah Mbak Indomie yang kamu lihat ada enggak gua pernah kalah sama debater muslim enggak 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 iya iya bahkan debater islam kalau disuruh diem malah diem salah satunya siapa bu dokter yang ngoceh mulu itu siapa cewek tuh yang cewek dokter Andiriani oh iya itu kan di koma laku sihir bang bang luga bilang lu diem dulu dia langsung diem tuh di miyut lama-lama udah enggak aku emang aku ibang luga keren iya kapan nyatanya ya menang dulu baru nyata masalah buku itu gampang oh masalah cetak buku itu gampang menang dulu kalau udah menang mau cetak buku gampang kan gitu kemenangan itu dulu jangan tapi kan luga duitnya belum banyak ukuran kesuksesan itu bukan duit menang dulu dalam berdebat nanti duit nyusul jangan duit udah nyusul tapi kalah mulu malu gak lo duit masuk tapi kalah mbak indomie pilih mana menang berdebat tapi duit belum masuk daripada duit udah masuk tapi kalah pilih mana kalau gue mending pilih duit gak masuk dulu tapi gue menang biar gak malu maluin kalau duit udah masuk tapi lo kalah lo maluin bener gak paling jadi omongan eh udah gue bayar gue kasih duit tapi kalah lagi iya kan lebih baik kayak saya duit memang belum masuk tapi pasti akan masuk ketika kita menang berkat Tuhan pasti memberkati kita janji Tuhan sama gue gue akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia itu gue pegang dan gue percaya memang belum masuk tapi kemenangan udah di tangan untuk memperjelas lagi nanti si Jumah gue pukul lagi sampai gue pukul sampai dia masuk ke dalam tanah baru biar orang muslim sadar paham mimpi orang ngobrol ngobrol ini sedikit lagi pak kemarin si logika jam 3 pagi berkuar-kuar gue pukul 10 detik gue tinggal hampir mau mati dia ya silahkan pak ada yang mau ditanyakan iya jangan tapi jangan main pukul kebang takut juga mau pukul ini kan dalam artian dalam debat pak kita gak pukul secara fisiko silahkan pak kalau saya bertanya tentang ketuhanan apakah boleh saya tidak menggunakan merek gitu maksud saya adalah begini ketika membicarakan Tuhan itu tidak membawa agama boleh gak apa apa sih pak iya ketika saya diskusi saya pengen ngajak diskusi ketika saya ngajak diskusi tentang ketuhan boleh gak kita tinggalkan agama maksud saya merek agama boleh pak oke orang diskusi agama kok ngebawa apa sih gak saya mau diskusi Tuhan ini bukan diskusi merek agamanya mendiskusikan tentang asal kejadian Tuhan oh diskusi Tuhan berarti kalau diskusi Tuhan tanpa merek agama biasanya sains dan ateis apakah bapak bagian dari situ tinggal kalau ngomongin Tuhan tanpa Kristen dan Islam berarti sains para ateis kalau enggak agnostik betul saya tidak masuk tapi saya kadang-kadang malas membahas bahas itu iya betul memang malas mengkaji kenapa saya katakan malas karena kemungkinan besar kemungkinan besar orang-orang ateis ini memang mereka ini adalah sampah-sampah di neraka jadi tidak ada kemungkinan Tuhan tidak mau lagi tidak pengen lagi mereka masuk surga udahlah kalian udah dari Kristen pindah kalian udah memang punyanya iblis ibarat kata udah jadi sampah jadi diajak diskusi juga gak ada gunanya ini loh bang cuma ngeil ngeil capek tidak ada insan manusia yang dianggap sampah kamu mengkedilkan Tuhanmu maksudnya apa ada pak ada ada ayatnya Yesus Yesus berkata apabila garam sudah menjadi tawar buat apalagi dia dibuang setelah lain dan diinjak orang jadi ada tipe-tipe yang sudah jadi sampah itu ada ada yang masih bisa diselamatkan ada orang yang bisa diselamatkan inilah kita harus menginjil tapi kalau orang tipe-tipe udah sampah itu gak bisa diinjilin pak Tuhan sendiri gak mampu injilin mereka apalagi cuma saya yang manusia biasa ada tipe manusia sampah itu ada saya mendukung perkataan Yesus itu persoalannya perkataan itu tulisannya perkataan Yesus ya bang laga apa bang laga ya perkataan Yesus ini perkataan siapa gitu biasanya kalau tipe-tipe manusia yang udah jadi sampah itu biasanya dikasih tau dua kali tiga kali empat kali masih ngeher udah tinggal dilepas aja iya nah makanya yang saya tanyakan kalau itu perkataannya Yesus Yesus ini siapa Tuhan bos oke dia bisa bunuh orang ya ngebunuh orang bisa termasuk bapak bisa dibunuh dia iya pelan-pelan ya pak jangan bunuh aja Tuhan ini dari mana dia bisa bunuh orang tapi kita gak bisa bunuh dia nah itu Tuhan namanya oke Tuhan bisa bunuh orang kalau Tuhan itu kalau Tuhan itu dia bisa bunuh orang tapi dia gak bisa dibunuh itu Tuhan namanya ya pelan-pelan pak kita ngobrol ya pak maaf Tuhan Tuhan Yesus ini dari mana datang tiba-tiba jadi Tuhan dia kan ketika ada di bumi kan dia tidak ada yang bisa melawan dia orang mati dibangkitkan dia bangkit dari kematian jelas Tuhan terus apalagi berarti kalau jago sakti itu Tuhan kalau dia jago berarti kalau jagoan nama orang-orang sakti itu Tuhan berarti oh enggak harus bisa mengalahkan kematian baru bisa Tuhan karena semua orang-orang sakti semua meninggal ya hanya yang bisa bangkit dari antara orang matilah dan ke surga yang bisa Tuhan karena orang sakti juga meninggal kok enggak ada yang meninggal nabi aja meninggal siapa lagi semua mati kecuali yang tidak bisa mati cuma satu dia bangkit dari kematian dan dia naik hidup-hidup ke surga enggak ada yang bisa melawan dia makanya dia bisa bunuh kita kita enggak bisa bunuh dia makanya disebut Tuhan Yesus yang datang bapak dibunuh kalau bapak Yesus ini dari mana masa tiba-tiba ada kan aneh gitu loh itu lubang dari surga dari surga dari surga turun ke bumi oke baik terus apa lagi yang mau ditanyain surga itu dari mana siapa yang bikin surga itu Yesus siapa Yesus Yesus yang bikin surga Yesus nah Yesus ini dari mana Yesus ini dari surga dia datangnya dari surga jadi ciptakan kamu muter muter surga yang bikin surga kan Yesus ya kau bisa mengalahkan kematian enggak bapak kau aja mati bentar lagi kau mati kau jangan banyak nanya kau katanya diskusinya mengalahkan baru iya iya nanya udah udah kelihatan padahal kamu siapa siapa kamu cuma manusia berdosa manusia berdosa bisa kalau enggak nonton bokep nyewa lontek kita enggak tahu makanya kamu sebagai manusia misalnya contoh bukan saya katakan anda berdoa misalnya makanya kalau anda berdosa jangan terlalu banyak tentang tanya tentang sebalik kau bisa mengalahkan kematian baru kau boleh nanya nanya gimana mama masih wajah begini ya mohon maaf semua ya ini teman saya bilang anda itu tipe saya kan sudah jelaskan Yesus itu bisa bangkit dari kematian kalahkan dulu kematian baru kau boleh nanya kalau kau enggak bisa mengalahkan kematian kebanyakan nanya rugi saya dong saya ditanya saya tidak mau rugi berarti berarti cukup cukup sampai enggak tahu bahwa Yesus itu dari mana datangnya cuma bisa ngomong doang dong kalau gitu mana sih ya bermaras yang baik lakukan tidak ada yang bisa mengalahkan Yesus sudah tidak ada yang bisa mengalahkan Yesus pantasan menghayal alaskan Yesus yaudah diam kita nyembah dia Yesus ini datangnya dari mana enggak tahu menjelaskan gimana ini pertanyaan ini sebentar 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 Yesus bangkit atau dibangkitkan yang membangkitkan Yesus adalah roh kudus bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang membangkitkan Yesus itu roh kudus bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang membangkitkan Yesus adalah roh kudus saya setuju sependapat baik roh kudus ini dari mana datangnya yang mengadakan roh kudus itu ya dari enggak ada datang dari mana dia udah dari kekal itu rohnya Yesus gentayangan dong bukan kau yang atur tiba-tiba datang bukan kita enggak berdasarkan omongan kau kau siapa kau cuma manusia biasa kok kalau jadi kau yang atur kita ini ngomong berdasarkan Yesus yakin dan percaya karena dia bisa bangkit dari kematian baru kita dengar dia aku dengan kau kau cuma manusia berdosa kok nah kan katanya mau diskur diatur saya yakin dan percaya sangat saya yakin enggak ada yang mau diskusi sama kau berapa juga yang mau taruh kudu bilang kau kan ateis aku enggak mau diskusi sama kau udah-udah cukup cukup udah cukup diskusinya cukup lima menit aja udah stop dari mana anda tahu ini ateis ngapain itu cukup panjang-panjang ala ayo silahkan kita kita ngobrol yaudah 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 enggak apa-apa yaudah ya warah kudus ini ada saya yakini tetapi dia ini ada dari mana datangnya ya itu yang saya tanya kalau sampean tahu belajar panggil dari mana roh kudus ini datang kau agama apa sih kau ini agama apa enggak perlu tahu agama saya ya kau percaya muhammad gak nabi percaya saya nabi nabi muhammad saya percaya gimana debat enggak mau ngasak wagamal berarti kau islam yang saya tanya muhammad tadi kau percaya saja nabi udah-udah saya tanyakan roh kudus ini yang mengadakan atau datangnya dari mana roh kudus ini itu yang saya tanya katanya mengajak si jumat jebat elah bertanya itu dia gak bisa jawab gimana roh kudus itu Tuhan roh kudus itu Tuhan oke roh kudus itu Tuhan saya yakin dan percaya bahwa roh kudus itu Tuhan saya yakin dan percaya saya tanyakan Tuhan ini kan tulisan T-U-H-A-N wujud Tuhan ini siapa isi daripada yang punya tulisan ini siapa yang punya ini nah Tuhan ini tulisan nah yang punya nama tulisan ini siapa jadi gini ya teman-teman jadi jadi gini sebentar 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 kalau si si Bapak yang si Raju ini dari cara bicaranya saya tahu Indonesia ini modelnya model apa ya silahkan aja dinilai gak apa-apa terserah sampai yang memang bisa bisa makanya saya bisa nilai orang kalau dia masih ada harapan ke surga itu dari cara dicaranya itu beda saya enggak menurut tapi kalau ini orang ini ini cocoknya bapak diam aja maaf ya bapak diam aja lebih bagus bapak diam tadi saya sudah sampaikan dan bapak membantai sudah selesai itu enggak di atas itu sementara saya dengar dari Tandi Anda mau debat dengan ABCD segala macam saya tanya kayak gini aja gak bisa jawab gimana sih aduh nah saya kan mau debatnya sama Jumah bukan ya kalau mau debatnya sama Jumah paling tidak bisa jawab dulu pertanyaan atau enggak bisa jawab gak apa-apa tukang sayur juga kan bagus kan gitu ya ya udah 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 di roh kudus itulah Tuhan yang saya ternyata Tuhan ini tulisan nah yang yang punya nama mbak dijelaskan dulu maaf ya mbak ini manusia setengah indomie saya bukan apa mau ngajak debat tapi ingin berdiskusi makanya dari awal saya katakan ketika kita berbicara Tuhan mari kita buang mereknya mari kita buang islamnya mari kita buang hindu buddha kristennya karena Tuhan itu tidak beragama udah berbicara belum kenapa udah berbicara belum loga ngakuin agamanya mau saya bukan kristen bukan islam kita diajak ngomong sama apa ngomong sama manusia planet dari mana kita enggak tahu apa yang dibahas agamanya kita enggak tahu maka saya bilang bapak diam aja deh nanti aja kalau berarti bapak enggak punya ilmu kalau gitu oke ada pertanyaan lain kalau enggak ada nego turun ini jadi satu bahasa yang indah dari perejo itu Tuhan itu tidak beragama ketika Tuhan masih punya merek agama itu persiaratan harus jumlah dianggung Tuhan kalau enggak jujur jatuhnya hei teman kalau atas itu orang karen mau ngomong silahkan ya saya mohon maaf sekali lagi ya kalau seandainya ada kata salah dari lugat tambunan begitu ya karena tadi saya lihat dia menghakim saya sebenarnya mau mokat tapi enggak ada bahan saya untuk mokat dia dia berdiri sebagai hakim ya nanti Tuhan yang hakimi dia karena dalam pelajaran Kristen enggak ada kita dipilih dia berdiri sebagai hakim dan sebagai wakil Tuhan menurut versi sebenarnya tadi saya sudah mokat tapi dia sudah tahu saya ada di samping jadi dia tidak berani ngaku-ngaku nabi tunggu saja dia ngaku nabi saya kick dia tadi kita sudah sering ya ini dengan luga lah saya sudah bilang sama luga kalau kau bernarasi kebenaran saya diam tetapi kalau kau bernarasi dirimu nabi dirimu melihat Tuhan dirimu pergi mundar mandir naik surga saya lawanmu saya juga dari karismatik kayak luga tapi kalau luga GBI saya dari GKKD gereja Kristen Kemadaun jadi gini mohon maaf kalau kalian jangan ditanggapi kalau saya luga itu manusia idiot